Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang sahabat hikayah semoga kita dalam keadaan sehat walafiat amin. Mari kita simak bersama-sama hikayah sejarah-sejarah kota Bandung. Sekitar akhir tahun 1808 awal tahun 1809, Bupati beserta sejumlah rakyatnya pindah dari Kerapiak mendekati lahan bakal ibu kota baru. Mula-mula Bupati tinggal di Cikalintu, daerah Cipaganti, kemudian pindah ke Balubur Hilir, selanjutnya pindah lagi ke Kampung Bogor, ke Bonkawung, pada lahan gedung Pakuan sekarang. Bupati memimpin sejumlah rakyatnya, termasuk penduduk kampung Balubur Hilir, membuka hutan pada lahan bakal ibu kota, daerah Cikapundung Hilir. Tidak diketahui secara pasti berapa lama kota Bandung dibangun. Akan tetapi, kota itu dibangun bukan atas prakarsa Dandels, melainkan atas prakarsa Bupati Bandung, bahkan pembangunan kota itu dipimpin langsung oleh Bupati. Dengan kata lain Bupati Rawiranatakusumah II adalah pendiri, The Founding Fatter, Kota Bandung. Kota Bandung tidak berdiri bersamaan dengan pembentukan Kabupaten Bandung. Kota itu dibangun dengan tenggang waktu sangat jauh setelah Kabupaten Bandung berdiri. Kabupaten Bandung dibentuk pada sekitar pertengahan abad ke-17 Masehi, dengan Bupati pertama Tumenggung Wirangunangun. Ia memerintah Kabupaten Bandung beribu kota di Kerapiak, sekarang Dayakolot, kira-kira 11 km ke arah selatan dari pusat kota Bandung sekarang. Ketika Kabupaten Bandung dipimpin oleh Bupati ke-6, yakni Rawiranatakusumah II, 1794-1829, yang dijiluki, dalam kaum, kekuasaan di Nusantara beralih dari kompeni kepada pemerintah Hindia Belanda, dengan Gubernur Jenderal pertama Herman Willem Dandels, 1808-1811. Untuk kelancaran menjalankan tugasnya di Pulau Jawa, Dandels membangun Jalan Raya Pos, Groote Poswek, dari Anyar di ujung Jawa Barat ke Panarukan di ujung Jawa Timur, 1000 km. Pembangunan Jalan Raya itu dilakukan oleh rakyat pribumi di bawah pimpinan Bupati daerah masing-masing. Di daerah Bandung khususnya dan daerah periangan umumnya, Jalan Raya Pos mulai dibangun pertengahan tahun 1808, dengan memperbaiki dan memperlebar jalan yang telah ada. Di daerah Bandung sekarang, Jalan Raya itu adalah Jalan Jenderal Sudirman, Jalan Asia Afrika, Jalan Ahyani, berlanjut ke Sumedang dan seterusnya. Untuk kelancaran pembangunan Jalan Raya, dan agar pejabat pemerintah kolonial mudah mendatangi kantor Bupati, Dandels melalui surat tanggal 25 Mei 1810 meminta Bupati Bandung dan Bupati Parakan Muncang untuk memindahkan ibu kota kabupaten, masing-masing ke daerah Cikapundum dan Andawadak, Tanjung Sari, mendekati Jalan Raya Pos. Rupanya Dandels tidak mengetahui, bahwa jauh sebelum surat itu keluar, Bupati Bandung sudah merencanakan untuk memindahkan ibu kota kabupaten Bandung, bahkan telah menemukan tempat yang cukup baik dan strategis bagi pusat pemerintahan. Tempat yang dipilih adalah lahan kosong berupa hutan, terletak di tepi barat sungai Cikapundum, tepi selatan Jalan Raya Pos yang sedang dibangun, pusat kota Bandung sekarang. Alasan pemindahan ibu kota itu antara lain, kerapiak tidak strategis sebagai pusat pemerintahan, karena terletak di sisi selatan daerah Bandung dan sering dilanda banjir bila musim hujan. Sekitar akhir tahun 1808 awal tahun 1809, Bupati beserta sejumlah rakyatnya pindah dari kerapiak mendekati lahan bakal ibu kota baru. Mula-mula Bupati tinggal di Cikalintu, daerah Cipaganti, kemudian pindah ke Balubur Hilir, selanjutnya pindah lagi ke Kampung Bogor, ke Bonkawung, pada lahan gedung Pakuan sekarang. Bupati memimpin sejumlah rakyatnya, termasuk penduduk Kampung Balubur Hilir, membuka hutan pada lahan bakal ibu kota, daerah Cikapundung Hilir. Tidak diketahui secara pasti, berapa lama kota Bandung dibangun. Akan tetapi, kota itu dibangun bukan atas prakarsa Dandels, melainkan atas prakarsa Bupati Bandung, bahkan pembangunan kota itu dipimpin langsung oleh Bupati. Dengan kata lain Bupati Rawiranatakusumah II adalah pendiri, The Founding Father, Kota Bandung. Kota Bandung diresmikan sebagai ibu kota baru Kabupaten Bandung dengan besluit, surat kelulusan, tanggal 25 September 1810. Hal ini berarti, selama belum ditemukan sumber lain yang menunjukkan fakta lebih akurat mengenai berdirinya Kota Bandung, maka tanggal 25 September 1810 dapat dipertanggungjawabkan validitasnya sebagai, hari jadi kota Bandung. Dukung terus channel ini dengan like, subscribe, dan bagikan semoga menjadi ilmu pengetahuan dan ladang amal. Haturnuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.